Mengukir yang merupakan salah satu ciri khas Papua yang mulai berkurang kini dimunculkan lagi di Dekra Nasda Kabupaten Sorong yang melibatkan 30 pengrajin termasuk beberapa sanggar seni di Kabupaten Sorong untuk berkipra meningkatkan ekonomi kreatif. Mengembangkan ekonomi kreatif melalui pengrajin-pengrajin dan sanggar seni di Kabupaten Sorong Dekra Nasda mengembangkan kreativitas seni 30 pengrajin untuk mengangkat kembali ekonomi kreatif mereka. Ketua Dekra Nasda Kabupaten Sorong Yunita Linda Kamuru mengamukakan tujuan mengembangkan ekonomi kreatif tersebut yang melibatkan 3 distrik masing-masing distrik Makbon, distrik Sorong, dan distrik Aimas adalah bagaimana para pengrajin bisa lebih berinovasi mengukir-memahat ukiran-ukiran motif Papua. Juga untuk mengembangkan anak-anak Papua menciptakan souvenir Papua yang mulai hilang dimakan waktu. Kami yaitu bagaimana pengrajin-pengrajin ini bisa berkreativitas tapi juga berinovasi untuk karya-karya atau kerajinan-kerajinan baik di kerajinan pahat, ngukir, baik motif Papua yang sekarang ini. Kita lihat di zaman ini sudah mulai berkurang dalam hal ini generasi anak-anak Papua khususnya untuk ada dalam bidang kerajinan khususnya untuk souvenir Papua ya. Ya seperti mungkin mengukir, tapi juga motif Papua itu sekarang ini sudah mulai berkurang atau mungkin mau dikatakan diadakan sampai hilang atau punah. Dan banyak kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif juga yang dilakukan oleh pengrajin-pengrajin di Kabupaten Sorong. Dan bukan cuma itu saja, kami dikerenasi Kabupaten Sorong juga memberikan BAPOK kurang lebih seribu. Kantong BAPOK untuk seribu pengrajin UMKM yang ada di Kabupaten Sorong dan 200 orang penerima dana stimulasi sebesar 200 juta yang akan dikasih per orang itu adalah 1 juta. Bagaimana ini menjadi dana stimulasi atau rangsangan buat mereka yang pengrajin OAP dalam hal ini supaya UMKM atau usaha-usaha ekonomi kreatif ini bisa berkelanjutan. Selain kembangkan kreatifitas anak-anak di bidang seni mengukir dan sebagainya, Degra Nasda juga memberikan BAPOK Sembako sebanyak seribu paket kepada pengrajin di Kabupaten Sorong. Degra Nasda Kabupaten Sorong juga memberikan dana stimulan kepada 200 orang pengrajin Papua aktif untuk menggerakkan usaha mereka dengan nilai sebesar 200 juta rupiah.